Abang jangan tali-tali tangannya Lili, nanti lepas tangannya gimana? Lili merontak, minta dilepaskan. Abang, lepaskan, tapi janji, kamu jangan kabur, tekan Maxim. Iya, iya, enggak percaya banget sama adiknya. Memangnya Lili mau kabul kemana? Punak uang aja, enggak, gerutuli milih. Maxim dan Maxwell pun melepaskan tangan adiknya. Tapi bukannya kembali bermain, adiknya malah rebahan di sofa. Mili menatap langit-langit ruangan sambil memikirkan sesuatu. Kenapa tidur? Kamu harus jaga, seru Maxim kesal dengan tingkah adiknya. Sebentar abang, Lili lagi mikil ini, ental kalau sudah nemu idena, Lili kasih tahu, ujar Mili. Maxim dan Maxwell merotasi bola matanya malas, selalu saja seperti itu. Adiknya kalau kalah pasti cari-cari alasan, dia tidak mau jaga. Abang, bagaimana kalau mainnya belum bubal aja? Lili ada permainan balu. Usul Mili sambil mendudukkan tubuhnya di sofa sambil mengayunkan kakinya. Permainan apa? Tanya Maxim penasaran, lantas dia dan Maxwell mendekati sang adik. Kita ngamen aja yuk, lumayan, uang nah, bisa buat beli batagol. Usul Mili. Maksudmu kita ngamen di lampu merah, nanti kalau ketabrak mobil gimana? Kita kan masih kecil. Ujar Maksim diangguki oleh Maxwell, dia juga tidak setuju dengan ide adiknya, terlalu berbahaya untuk anak seumurannya. Memang nah, siapa yang mau ngamen di lampu melah? Kita ngamen di depan meleka aja, mumpung banyak orang. Ental, kita suluh meleka bayal. Ucap Mili sambil menunjuk ke arah para orang tua. Maxwell dan Maksim berpikir sejenak. Mereka mencoba menimbang ucapan adiknya itu, jangan sampai mereka dicurangi lagi oleh adiknya. Nanti kita dibagi uangnya, nanti? Tanya Maksim. Iya, ental uangnya dibagi. Ucap Mili. Maxwell dan Maksim pun menyetujui ide adiknya. Mili berlari kecil menuju ke dapur. Anak itu hendak mencari sesuatu untuk dijadikan alat musik. Bibi, Lili boleh pinjam sendok sama mangkok? Nanda, tanya Mili dengan sopan. Boleh, Nona kecil. Jawab pelayan tersebut. Lalu pelayan memberikan sendok dan mangkok kepada Mili masing-masing berjumlah dua buah. Setelah mendapatkan apa yang dicari oleh Mili, Mili pergi dari dapur dan kembali menghampiri kedua abangnya. Ini buat abang. Nanti abang pukul Bialbuni. Ucap Mili memberikan mangkok dan sendok pada kedua abangnya. Untuk apa? Bingung Maxwell. Untuk musik, nah ental. Lili yang nyanyi abang yang pukul itu. Jok Mili membuat Maksim dan Maxwell menggaruk pelipisnya. Sebentar. Lili panggil abang dewa dulu. Bial tambah lame. Ucap Mili dan berlari menghampiri Sadewa yang berada di pangkuan Nadin. Abang dewa, ayo main sama Lili. Lili puna permainan balu. Rayunya pada sang sepupu. Sadewa menatap sepupunya dan bertanya. Permainan apa? Tanya Sadewa dengan lirik. Lili memajukan majahnya dan membisikkan sesuatu di telinga Sadewa. Membuat pria kecil itu mengerutkan keningnya. Ayo, pasti selu. Wujudnya. Ntar Lili bagi uang na. Imbunya berbisik di telinga Sadewa. Sadewa menatap sang mami seolah sedang meminta izin kepada maminya. Dewa mau main sama Lili. Tanya Nadin dan dibalas anggukan oleh Dewa. Nadin tersenyum lalu menurunkan putranya dari atas pangkuannya. Nadin berharap dengan bermain dengan saudaranya bisa mengalihkan ingatan putranya tentang peristiwa tadi siang. Lili menggandeng lengan Sadewa dan membawanya berkumpul bersama kedua kembarannya. Lili sebagai pencetus ide mengamen sedang mengatur anggotanya. Bang Dewa ental nyanyi baleng Lili sambil tepuk tangan ya. Sadewa menggelengkan kepalanya tidak mau. Nggak mau nyanyi. Malu ucap Sadewa. Mili mendengu sebal. Ya sudah, Lili aja yang nyanyi ental. Bang Dewa tepuk tangan aja. Putus Mili. Ayo, sekalang kita temui mereka. Ajak gadis itu, kecil itu sudah seperti ketua geng. Mereka bertiga sebagai kakak hanya patuh mengikuti perintah sang adik. Mereka berempat berjalan menuju ke ruang keluarga menemui mereka. Arah memicinkan matanya ketika melihat putranya membawa sendok dan mangkok plastik. Dia melihat gelagat aneh dari anak-anaknya. Mau membuat ulah apa lagi mereka, Hani? Tanya Arah kepada sang suami. Aku tidak tahu, baby. Kita lihat aja apa yang akan mereka lakukan. Saud Gama. Arah dan Gama, dia memperhatikan putrinya yang berjajar rapi di depan semua keluarga. Selamat malam semua, nah. Kami kemali mau mengamen. Nanti kalian halus membayal, nah. Kalau tidak mau bayal, mending pergi dari sekalang. Ucapnya memaksa. Mereka semua menggigit bibirnya gemas dengan tingkah Mili. Dari mana mereka mendapatkan ide mengamen itu? Pikirnya. Memangnya kalian bisa nyanyi. Ziko menatap remeh. Jangan lemehin Lily, Uncle. Saud Mili tidak suka diremehkan. Baiklah, sekarang kalian boleh nyanyi. Nanti kalau bagus, Uncle kasih kalian uang. Ucap Ziko. Mili mengganggu dan berhitung. Satu, dua, tiga. Mumet Mikil cicilan. Mili menyanyi sambil menggoyangkan pinggulnya ke kanan dan ke kiri. Ngopi, ngopi, mase. Saud Mereka bertiga kompak sebagai baking vokal. Mumet Mikil tagihan. Ngopi, ngopi, mase. Mereka semua menahan tawa sembari menunggu Mili melanjutkan nyanyinya. Tapi bukannya meneruskan lagunya. Lily malah diam seribu bahasa. Gedis kecil itu menggaruk kepalanya yang tidak gatel. Mili menoleh ke arah sang abang. Kenapa? Tanya Maxwell. Lily lupa lilik. Nah, abang. Jawab Mili dengan cengiran khasnya. Ngajak ngamen tapi ndak hafal lagunya. Duh mal Maksim. Ganti aja lagunya. Saran Sadewa. Mili menganggoy setuju lalu dia menatap ke arah mereka para orang tua. Maaf semuanya. Balusan ada sedikit masalah. Tapi sudah selesai. Lily mau ganti lagunya. Soalnya Lily ndak hafal liliknya. Ucap Mili cekikikan. Aram menyembunyikan wajahnya di punggung suaminya. Karena malu. Putrinya ini sangat rendem sekali. Dari main peta umpet jadi ngamen. Mana tidak hafal pula liriknya. Balonku ada lima. Lupa-lupa wal nana. Hijau kuning kelabu. Mela muda dan bilu. Tiba-tiba Ziko mengangkat tangannya dan menghentikan lagunya. Stop. Ganti lagunya ah. Nggak seru. Bikin ngantuk. Seru Ziko. Telus mintana lagu apa angkel. Jangan yang susah. Lily ndak tau lilik. Nah. Ucapnya memelas. Lagu dangdut dong. Masa kita orang tua disuruh dengerin lagu anak-anak. Ucap Ziko sengaja mengerjai keponakannya. Memang nak angkel Ziko mau ngasih uang na belapa. Kenapa pake acala likwest segala. Tadong Lily tidak mau rugi. Semua yang ada disitu menggelengkan kepalanya. Sungguh anak cerdas tidak bisa dibodohi. Rasakan. Pastikan dompetmu ada isinya Ziko. Jangan sampai dompetmu tidak ada isinya yang ada. Nanti kamu ditagih terus sama Lily. Ara tau kalau sepupunya itu jarang memegang uang cash. Sepupunya lebih suka transaksi menggunakan kartunya daripada uang cash. Anmu kenapa matri sekali sirah. Dengu Ziko. Ara hanya mengedikan bahunya dengan acuh. Putrinya memang sangat perhitungan. Dia tidak mau tenaganya keluar sia-sia. Mana? Kulualin dulu uang na. Disak milih. Utang dulu deh. Besok angkel bayar. Angkel gak ada uang cash soalnya. Ucap Ziko. Huh. Ganteng doang. Tapi gak ada uang na. Pantas jomblo. Cibir milih membuat Ziko menganga. Semua orang yang ada disitu tertawa lepas menertawakan Ziko. Hah. Hah. Jomblo gak tuh? Ledek RS sambil tertawa. Buruan nikah boy. Biar gak diledekin milih. Kalian gak ikut meledek putranya. Ziko menulikan telinganya dan menatap keponakannya tidak terima. Hei bocil. Memangnya kamu punya pacar. Sosoan ngetahir angkel jomblo. Lilin gak boleh pacaran angkel. Tapi dia sering dikasih banyak coklat sama penggemarnya. Iya kan Max? Maxi membela adeknya. Maxwell pun menganggukkan kepalanya. Selama ini milih tidak tahu kalau dia memiliki banyak penggemar. Sebab dia tidak pernah menerima coklat seperti yang dikatakan abangnya. Kapan Max kok Lilin gak tahu? Tanya milih. Maxim dan Maxwell diam saja tidak menjawab. Selama ini yang menerima coklatnya bukan milih. Melainkan mereka. Mereka berdua tidak suka adeknya didekati pria lain selain dirinya. Itu sebabnya dia selalu menyembunyikan coklatnya dari sang adek. Gama yang melihat ada yang tidak beres pun menanyakan pada sang putra. Maksudnya gimana boy? Tanya Gama. Banyak murid laki-laki yang memberikan coklat pada Lili Papa. Jom Maxim. Telus? Dimana coklatnya Lili? Selamili. Sudah abang bagikan ke orang lain? Jom Maxwell tanpa beban. Gama tersenyum mendengar jawaban putranya. Dia memang selalu mewanti-wanti putranya agar selalu menjaga Mili. Jangan biarkan pria manapun mendekatinya. Nanti Papa ganti sayang. Ucap Gama. Mili menjatuhkan tubuhnya Kosova sambil bersandar di lengan Nevan. Ya, kabul deh Fesna Lili Opa. Keluh Mili. Nevan terkeke sambil mengusap kepala cucunya. Sepertinya nasib cucunya tidak jauh beda dengan nasib putrinya dulu. Empat bocah barita sedang duduk melingkar di atas karpet sambil menghitung uang hasil ngamennya tadi. Lili sebagai ketua geng nampak antusias melihat uang hasil mereka ngamen. Dapat belapa max? Tanya Lili. Aku tidak tahu jawab Maxim saking banyaknya uang yang mereka dapatkan. Sampai membuat bocah kecil itu mengalami kesulitan dalam menghitungnya. Tidak hanya pecahan puluhan yang mereka dapatkan. Mereka juga mendapatkan beberapa uang ratusan ribu dan bahkan Nevan memberikan dolar. Pantas saja kalau mereka tidak bisa menghitungnya. Kamu tidak bisa hitung Max. Kasih abang Maxwell saja yang pintar. Ucapnya. Abang juga tidak tahu deh. Saud Maxwell. Lalu Mili mengalihkan pandangannya ke arah Sadewa. Bang Dewa ngerti tidak? Tanya Mili. Abang Dewa tidak tahu itu ada uang dolarnya. Abang tidak mengerti. Ucap Sadewa. Dolar itu apa? Tanya Mili mengerutkan keningnya. Uang luar negeri. Pasti ini dapat dari opa kan? Tebak Sadewa yang pernah melihat isi dompet sang opa. Mili mengangguk membenarkan tebakan abang sepupunya. Dolar itu memang mereka dapatkan dari sang opa. Belalti uang ini tidak bisa buat beli batak golnya lili dong. Tanya Mili dan diangguki oleh mereka bertiga. Ya telus bagaimana ini? Kita tuker aja. Bisa enggak? Kita bilang tuker yang lupiah aja. Usul milih. Ya benar. Ayo kita tuker ke opa aja. Maksim. Mereka berempat bangkit dari duduknya. Dan mereka membawa uang dolar miliknya. Nevan memberikan uang dolar Amerika sebanyak 4 lembar. Dengan nominal 100 dolar per lembarnya. Nevan sengaja memberikan 4 lembar agar semudah dibagi secara merata. Kalian pada mau kemana? Tanya arah saat melihat mereka keluar dari kamar Sadewa. Setelah mendapatkan uang mereka masuk ke dalam kamar Sadewa untuk menghitungnya. Mau tuker uang mama? Saud milih mewakili. Hah? Tuker uang di mana? Sudah malam. Tidak usah ngedi-ngedi. Omel arah. Cuma mau ketemu opa mama? Nakamin. Tidak akan keluar rumah. Jelas Lili dan diangguki yang lain. Arah menghela nafas lega. Ia berpikir anak-anaknya akan keluar rumah. Coba mama lihat uangnya. Kenapa uangnya mau kalian tukar? Tanya arah. Mereka berempat menunjukkan uang dolar yang mereka pegang kepada arah. Tak lama, arah tersenyum penuh maksud melihat uang mereka. Tukar ke mama aja sini, pinta arah. Mili menatap ketiga abangnya seolah sedang meminta persetujuan pada mereka. Ya sudah, tukar ke mama aja. Abang sudah ngantuk soalnya, tutus Maxwell. Baiklah. Mereka memberikan uang dolar miliknya kepada arah. Dengan senang hati, arah menerima dolar tersebut. Wanita itu membuka dompetnya dan mengeluarkan uang 10 ribuan 4 lembar. Kemudian memberikannya kepada mereka. Terima kasih mama. Terima kasih mama. Ucap mereka kompak dengan wajah yang terlihat bahagia. Mereka tidak tahu kalau mereka sedang ditipu oleh sang mama. Yang mereka tahu hanya mendapatkan uang untuk jajan besok. Padahal uang yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan nominal yang mereka miliki. Tapi karena tidak tahu ya, mereka percaya aja. Arah tersenyum sembari menganggu. Sekarang kalian masuk kamar. Jangan lupa gosok gigi dulu dan cuci kaki kalian. Tita, Ara. Baik mama, jawab mereka. Triple masuk ke dalam kamar yang berada di mansion di Ascara. Sedangkan saya dewa untuk sementara waktu tidur di kamar orang tuanya. Karena Ares takut putranya akan kembali mengigau. Arah turun ke bawah. Sambil bersenandung riang. Wanita itu terlihat bahagia setelah mendapatkan uang dolar dari anak-anaknya. Sepertinya aku harus menyuruh mereka ngemen lagi. Lumayan kan aku bisa mendapatkan 400 dolar tanpa harus susah terlebih dahulu. Ucap Arah sambil tertawa kecil. Padahal uang Arah jumlahnya lebih banyak daripada itu. Tapi dia merasa bahagia karena berhasil menipu anak-anaknya. Meskipun tidak bekerja, Arah masih sangat kaya. Bagaimana tidak kaya, ia tidak hanya mendapatkan uang dari suaminya saja. Hingga sekarang, ia juga masih mendapatkan uang dari ayahnya dan juga kakaknya. Mana anak-anak sayang? Tanya Gama ketika melihat sang istri sendiri tanpa anak-anak. Mereka sudah masuk ke kamarnya. Sepertinya mereka sudah pada ngantuk. Hani jawab Arah. Gama memperhatikan istrinya yang memegang uang dolar. Itu yang di tangan kamu uang apa? Tanya Gama. Oh ini, ini uang kuah nih. Jawab Arah dengan santai. Dari mana kamu mendapatkan uang dolar itu? Tanya Gama. Setahu dia, istrinya tidak pernah menyimpan uang dolar kecuali sedang berlibur ke luar negeri. Kalaupun memiliki uang dolar, pasti ia simpan di berangkas, tidak dibawa kemana-mana. Mereka tinggal di Indonesia, jadi tidak terlalu membutuhkan uang dolar. Jangan bilang kamu mengambil uang anak-anakmu ya. Selanevan menata putrinya. Hehehe, Arah tidak mengambilnya ayah, tapi mereka menungkarkan uang itu kepada Arah. Kemudian, mungkin mereka tahu kalau uang ini tidak bisa mereka gunakan untuk jajan. Kata Arah nyengir. Kamu tekar uang berapaan? Tanya Nadine penasaran. 10 ribu. Empat anak berarti 40 ribu. Jawab Arah dengan entengnya. Mata Nadine terbelala. Adik iparnya benar-benar licik. Ia mencari keuntungan dari ketidaktahuan anak-anaknya. Bagi uangnya dong, Ra. Atau akan aku adukan pada Lily? Ancam Nadine membuat Arah menunggu sebal. Ia paling malas berurusan dengan putri cerewetnya itu. Hish, Kak Nadine gak asik ah. Mainnya ngancam-ngancam. Dumal Arah sembari memberikan satu lembar uang miliknya kepada Nadine. Kenapa cuma satu? Bagi rata lah. Profes Nadine. Satu anak jatahnya satu lembar, Kak. Anak kakak kan cuma satu. Sadewa yang ikut ngamen. Galen kan gak ikut. Jadi jatah kakak cuma satu lembar lah. Arah tidak mau kalah. Yang lain menggelengkan kepalanya melihat perdebatan mereka. Mereka kalau bertemu tingkahnya tidak jauh berbeda dengan anak-anaknya. Selalu saja berdebat hal-hal yang tidak penting. Ya kan Galen baru juga lahir. Masa iya disuruh ikut ngamen. Suruh Nadine. Arah hanya mengedikan bahunya. Tidak mau tahu. Pokoknya dia harus mendapatkan tiga lembar sesuai jumlah anaknya. Kalian ini malah berdebat. Nanti ayah kasih lagi dah untuk Galen. Lerai Nevan. Yes. Seorang Nadine sambil menjulurkan lidahnya mengejek adik iparnya. Tidak boleh gitu dong ya. Kan Galen gak ikut ngamen. Masa dia dapat juga sih? Suruh Arah tidak terima. Jangan aneh-aneh Dera. Galen baru juga lahir kemarin. Masa iya harus ngamen juga? Kalau gitu sekalian aja kalian. Emaknya ikut ngamen. Kata Ares membuat Arah mengerucutkan bibirnya dengan sebal. Kalau begini yang ada yang untung kakak iparnya bukan dirinya. Niatnya ingin memanas-manasi kakak iparnya malah dia sendiri yang panas. Karena sudah malam mereka pun membubarkan diri. Gama dan Arah masuk ke kamar tiplet untuk mengeceknya. Mereka sudah tidur sayang. Ucup Gama saat melihat ketiga anaknya sudah membejamkan matanya. Ya honey mereka sangat pintar. Tidak perlu ditemani. Sudah bisa tidur sendiri. Saudara. Gama menganggut setuju. Lantas mereka mencium kening ketiga anaknya. Dan berakhir dimilih. Gama tertawa melihat sang putri. Sepertinya mereka kelelahan habis ngamen. Ucap Gama. Ia apalagi ketua gengnya. Kayaknya lelah banget dia. Kekehara. Aku heran kenapa Maxim dan Maxwell lebih nurut sama Mili daripada sama aku. Bingung Gama. Karena mereka tidak ingin melihat adiknya sedih. Bahkan sadewapun juga patuh dengan Mili. Semoga selalu seperti itu ya hingga dewasa nanti. Gama dan Ara keluar dari kamar anaknya. Mereka melangkahkan kakinya menuju ke kamarnya. Sementara di sebuah kediaman sima tupang. Mereka sedang mengkhawatirkan Margaretha yang tidak kunjung pulang. Padahal malam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tapi wanita parubaya itu belum juga kelihatan batang hidungnya. Mami kemana dad? Kenapa belum pulang juga? Tanya Marlo. Daddy tidak tahu. Tadi siang sih izin sama Daddy. Katanya ingin menemui temannya. Tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi. Saut Roy dengan cemas. Coba Daddy hubungi nomornya. Saran Marlo. Sudah Daddy hubungi berkali-kali. Tapi nomornya tidak aktif. Daddy khawatir terjadi sesuatu dengan mamimu. Tak biasanya mamimu seperti ini. Ucap Roy. Marlo menghela nafas panjang. Dia juga sudah menghubungi nomor maminya. Berkali-kali. Tapi tidak bisa juga. Bersambung.